Jumpa lagi dengan saya Ridwan di Only Ridwan Youtube Channel Assalamualaikum Pada video tutorial kali ini Saya akan berbagi desain kalender mini magnet 2022 Sebagai hiasan di kulkas teman-teman Yang dapat ditempel di kulkas dan juga dapat dijadikan souvenir pernikahan Seperti yang tampak pada monitor Anda saat ini Ini ada beberapa contoh Nanti akan saya bagikan filenya teman-teman File yang saya bagikan formatnya Corel dan Photoshop Silahkan teman-teman download sesuai dengan aplikasi yang teman-teman gunakan Bagaimana cara mendapatkan desain ini teman-teman Silahkan teman-teman kunjungi tutorial.com Nah disini saya letakkan link downloadnya teman-teman Silahkan teman-teman download Baik untuk format Corel dan Photoshop Dan disini juga saya akan menjelaskan Peralatan yang digunakan dan bahan-bahan yang digunakan teman-teman Disini untuk kalender mini ini Untuk dasarnya ukuran 16x8 cm Untuk ukuran kalendernya 7x6,5 cm Harga jualnya kisaran 4.000-5.000 sesuai dengan domisili teman-teman semua Minimal order itu 10 Jadi kalau misalkan harganya 4.000 berarti 40.000 Terus bahan atau peralatan yang digunakan Untuk dasar itu kita menggunakan kertas art karton 2.60 gram Lalu kertas HPS 80 gram untuk cetak kalendernya Selanjutnya ini magnet berbentuk lingkaran Staples Lalu rudder Rudder jahit Dan lem tembak Ini lem tembak ini untuk menempelkan Ini teman-teman Untuk menempelkan magnetnya di bagian belakang nanti Nah ini untuk area potongnya teman-teman Jadi kalau misalkan sudah selesai bulan Januari Tinggal dirobek saja menggunakan ini Rudder jahit Nah nanti desain yang saya bagikan seperti ini teman-teman Ini bisa untuk hadiah Dan ini bisa digunakan untuk souvenir pernikahan Nah selanjutnya ada karakter kartun Seperti ini untuk hiasan di mana di kulkas Sangat bagus sekali teman-teman ya Nah untuk link download Corelnya Ini disini teman-teman Silahkan teman-teman download format Corel disini Lalu untuk ekstrak filenya Passwordnya ini tutorial.com Ukuran filenya 6,50 MB Nah untuk Photoshop Untuk Photoshop ini teman-teman Untuk Photoshop ini Link downloadnya ini Passwordnya ini Nah disini saya jelaskan juga Cara pembuatannya teman-teman Cara pembuatannya setelah teman-teman download Teman-teman cetak Jika menggunakan kertas A4 Itu untuk dasarnya bisa jadi 3 saja 3 saja Untuk kertas A4 bisa menggunakan kertas art paper atau kertas foto teman-teman Nah selanjutnya Nah ini kalender mini nya Ini bisa dicetak dengan menggunakan kertas 80 gram Ini 80 gram Atau F4 teman-teman Nah setelah dicetak Lalu dipotong Hasilnya seperti ini Dipotong hasilnya seperti ini Disusun kalendernya dari Januari sampai Desember Seperti ini Nah setelah dipotong Lalu di-stabless Nah yang di-stabless itu teman-teman Itu kalender dari bulan Februari sampai Desember saja Yang Januari nya kita pisah dulu Nah selanjutnya Diberilah lem Atau diberi double tip disini Untuk menempelkan bulan Januari nya Disini Lalu setelah di-lem Atau di-dekasi double tip Ditempelkan Yang bulan Januari nya Dilipat ke belakang seperti ini Oke ya Nah setelah dilipat ke belakang Lalu setelah disatukan Kalender Januari sampai Desember nya Di bagian belakang di-dekasi double tip Seperti ini Lalu ditempel lah ke sini Ke dasar kalender nya Setelah itu Di bagian belakang dikasih Ini Mini kalender Hasilnya seperti ini teman-teman Hasilnya seperti ini Nah ini hasilnya Nah jika Staples nya masih terlihat Teman-teman bisa menambahkan lagi Kertas di bagian atas ini Lalu dilipat lagi ke Belakang Gitu ya teman-teman ya Oke Nah nanti di video ini Akan saya jelaskan teman-teman Bagaimana cara Mendesain Gambar Seperti ini Ini bagian atasnya Keluar gitu ya Ini juga bagian atasnya keluar Atau bagian kepalanya keluar Baik itu Menggunakan Corel Dan menggunakan Photoshop Nah sebelum kita mulai Bagaimana cara Mendesain Foto seperti ini Bagi teman-teman yang belum subscribe Jangan lupa Klik tombol subscribe Jangan lupa aktifkan tanda loncengnya Agar teman-teman dapat mengetahui Update video saya selanjutnya Dan jika video ini bermanfaat Jangan lupa Klik tombol like Atau suka Dan mohon dukungan Untuk tidak mengklik tombol skip Atau lewati pada iklan yang sedang berjalan Baik teman-teman Setelah teman-teman berhasil mendownload Teman-teman akan mendapatkan File seperti ini Ini yang Corel Lalu file ini kita ekstrak Klik kanan Ekstrak here Lalu masukkan passwordnya Tutoriduan.com Lalu di enter Nah disini ada dua file teman-teman Yaitu Desain dasarnya Yang ini Dan Kalendernya Ini kalender ini siap cetak teman-teman Siap cetak Berikutnya untuk yang Photoshop Kita ekstrak juga Klik kanan Ekstrak here Masukkan passwordnya Only Riduan Lalu kita oke Nah disini teman-teman akan mendapatkan 6 buah file Yang pertama File Photoshop Masternya ini Yang kedua ini Kalendernya Formatnya jpg Siap cetak teman-teman Lalu ini Karakter-karakter kartun ini Formatnya PNG Silahkan teman-teman gunakan Nah kita akan Mengedit Dengan menggunakan Corel terlebih dahulu teman-teman ya Saya buka tadi Yang ini Saya buka Double click teman-teman Nah Teman-teman akan mendapatkan File seperti ini Dan File seperti ini Oke Nah kita akan Mengedit Yang ini dulu teman-teman Kita akan edit dulu Bagaimana cara Menambahkan Fotonya Teman-teman ya Disini Oke kita akan Ambil gambar teman-teman Ambil gambar di Corel Itu file import Teman-teman File import Bergambar ini Import Saya Letakkan di sini Teman-teman Begini Oke cukup ya Kita akan Masukkan ke dalam sini Klik kanan Pilih power clip Masukkan Nah jika Gambar ini Tidak masuk ke tengah Berarti Power clip teman-teman Kita setting dulu Teman-teman ya Saya ctrl Z dulu Baru kita setting Power clipnya Tool option Nah disini Disini di work space Kita buka Lalu teman-teman Pilih power clip Prime Nah disini Pilihnya yang Paling atas Jadi auto center Kita pilih yang paling atas Lalu oke Kita coba lagi ya Teman-teman ya Klik kanan Pilih power clip Masukkan Nah Sudah masuk ya teman-teman Lalu kita akan edit Klik kanan Edit Power clip Oke seperti ini Cukup ya Atau kita Sedikit Besarkan lagi Dikit Oke seperti ini Lalu Klik kanan Sebelum kita Finish Kita seleksi dulu Bagian Kepalanya teman-teman Dengan menggunakan Ini Pen tool Kita seleksi ya Dari sini Kesini Garisnya dikecilkan saja Kalau misalkan garisnya Kita ganti warnanya Klik kanan pada warna Misalkan saya ganti warna kuning Seperti ini teman-teman Lalu Sini saya Seleksi begini Pelan-pelan saja teman-teman Ini saya akan jelaskan secara Pelan-pelan saja Ini Nah dari sini Lalu ke sini teman-teman Nah dibengkutin begini Tekan ALT teman-teman ya Untuk memutus ini Garis apa namanya Panah bantunya Tekan ALT baru di klik Baru ke sini Nah ke sini teman-teman Tekan ALT scroll ke atas Untuk menggeser layar Lalu dari sini ke sini Nah gini Tekan ALT putuskan Ke sini teman-teman Tekan ALT ke sini Ke sini Lalu ke sini Ke atas ini langsung Ini ke sini saja langsung teman-teman Ini kita putus gini Langsung ke sini Nah gini saja Tekan ALT Begini Tekan ALT Kesini Kesini lagi Sini baru ke sini Dibengkutin sedikit saja Kesini Kesini Lalu kesini ALT klik Kesini 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 ALT klik Kesini Kesini Nah cukup seperti ini teman-teman Yang penting melewati Lingkaran ini Lingkarannya Nah gini Baru kita Satukan di sini Nah akan Tercipta Sebuah Garis Seperti ini teman-teman ya Saya CTRL Z Saya kembalikan Seleksi semua Lalu akan tampil Kelompok shaping ini Teman-teman Teman-teman pilihnya Intercept Kita geser keluar Garisnya Atau delete saja Nah yang ini Yang ini Kita kembalikan Ini kita CTRL X Teman-teman CTRL X Lalu ini kita finish Klik kanan Finish Lalu kita paste Nah hasilnya seperti ini teman-teman Oke ya Nah nanti Yang ini Dasarnya tinggal dicetak teman-teman Tinggal dicetak saja Karena Kita akan menempel ini nanti Menempel kalendernya Saya double klik saja Sebagai kalendernya Nah Kalender ini teman-teman Tinggal cetak teman-teman Teman-teman bisa menggunakan kertas F4 Atau A4 Nah seperti ini Tinggal cetak Lalu dipotong Sesuaikan dengan garis-garisnya Nah ini kan Masih Ada bagian atasnya Ini Yang ini Ini delete saja Jadi seperti ini Nah seperti ini teman-teman Printnya ya Jadi gak ada garis disininya Oke ya Ini kalendernya Seperti ini tinggal cetak Lalu dipotong Sesuai dengan garis yang telah saya buat Lalu ditumpuk Dari Januari sampai Desember Nah untuk edit corelnya Seperti itu teman-teman Ini untuk edit fotonya Seperti itu Nah berikutnya Untuk edit yang Photoshop Kita buka Photoshop teman-teman ya Kita buka Photoshopnya Saya buka Double klik Photoshopnya Nah Ini Photoshopnya Sebelum kita tambahkan gambar Teman-teman Teman-teman Atur dulu Kanvasnya Kita akan tambah di bagian atas Ini kanvasnya Di sini teman-teman Image Lalu teman-teman Pilihkan Kanvas Size Nah Kliknya di bawah sini Panah yang ini Lalu di sini kita ubah menjadi Sentimeter Nah di sini Tingginya Kita ubah menjadi 16 Sentimeter Lalu di Oke Nah ada penambahan Kanvas di bagian Atas Jadi seperti itu teman-teman ya Nah selanjutnya teman-teman Pilih layar Tiga Layar tiga ini Layar tiga Yang ini Yang abu-abu Nah selanjutnya teman-teman Ambil gambar File Pledge Ambil gambar Gambar yang ini Yang paling bawah saja Pledge Lalu dikecilkan Teman-teman Tekan Alt Tekan Shift Kecilkan Begini Oke Seperti ini Nah jika sudah seperti ini Lalu teman-teman Seleksi Bagian Atas Bagian atas ini teman-teman Seleksi bagian atas Dengan menggunakan Pen Tool saja Dengan menggunakan Pen Tool Kita akan mulai seleksi teman-teman ya Saya menggunakan Pen Tool Pelan-pelan saja Pelanian lengan Dari Sini Separuh ya Seperti kita akan seleksi separuh Dari sini teman-teman Kita seleksi Dari sini Dengan menggunakan Pen Tool Rapinya seleksi tergantung teman-teman ya Teman-teman ya Semakin teman-teman detail Semakin bagus hasilnya Ini saya seleksi cepat saja Sebagai contoh saja Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Altyazı M.K. Nah, sudah sampai sini teman-teman Kita gabungkan ke sini teman-teman Nah, sudah terseleksi seperti ini Baru klik kanan, pilih Make Selection Seperti ini, pilihannya 0 saja Lalu kita OK Setelah terseleksi seperti ini, lalu kita Ctrl-C Dan Ctrl-V Nah, ini yang foto utuhnya kita masukkan ke dalam layar 3 Tekan Alt, klik di antaranya, baru klik Maka masuk jadinya seperti ini teman-teman hasilnya Ingat, kerapian seleksi tergantung teman-teman semua ya Jika teman-teman seleksinya pelan-pelan Maka akan mendapatkan hasil yang lebih detail Jadi seperti ini teman-teman Cara membuatnya Oke ya Nah, untuk karakter yang lainnya Silahkan teman-teman tambahkan saja Karena format fotonya adalah PNG Silahkan teman-teman gunakan Oke ya, kalau untuk yang ini Teman-teman, file open Saya ambil gambar lagi Yang ini tinggal cetak saja Kalendernya Nah, tinggal cetak Nah, tinggal cetak Bisa menggunakan kertas A4 atau kertas F4 Lalu dipotong Disusun Lalu di-stuples dan ditempel Jadi seperti itu saja Oke teman-teman Itulah cara mendesain foto Bisa keluar seperti ini Dan seperti ini Menggunakan Corel dan Photoshop Semoga tutorial ini bermanfaat Sekali lagi Bagi teman-teman yang belum subscribe Jangan lupa klik tombol subscribe Atau berlangganan Dan tentunya gratis Bagi teman-teman yang belum berlangganan Jumpa lagi di video tutorial saya selanjutnya Tetap semangat Tetap jaga kesehatan diri dan keluarga Dan sukses selalu untuk Anda Assalamualaikum Selamat menikmati